Selamat pagi ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm Kali ini Om David mau update Anakan Sulkata Kembar Yang waktu itu Om David lakukan operasi Operasi pemisahan Nah seperti apa keadaan mereka Pasti teman-teman juga udah penasaran kan Langsung aja kita lihat Sulkata Kembarnya Om David Yang sudah Namanya melalui fase Operasi pemisahan Langsung ikuti Om David aja ya Kita lihat sama-sama oke Kita sekarang mau lihat ya Om David pisahin Si Kembar Twin Cuman salah satunya Masih sangat kecil ya Jadi gak terlalu berkembang Nih ya Tuh Lihatan gak teman-teman Salah satunya masih sangat kecil Dua-duanya sehat ya Makannya bagus Tapi yang ini nih Yang satu nih Dia masih sangat Kecil sekali ya Tuh Om David deketin Ini waktu pas kemarin itu Sekitar Sekitar 2-3 cm ya Kalau yang satu udah bagus ya Keadaannya ya Udah oke Makan juga udah oke Nah kalau si kecil ini Waktu dateng dia mungkin Sekitaran 3 cm ya Sekarang mungkin baru 4 cm Ya kecil sekali Ya kecil sekali Ekyoknya udah menutup sempurna Tapi ya karena Mungkin dia Waktu dari menetasnya Sangat kecil ya Jadi pertumbuhannya juga Agak lama Makannya juga Bagus Cuma Gak terlalu banyak ya Sesuai dengan postur tubuhnya yang Masih sangat kecil ya Yang cilik Kalau yang kembarannya Makannya bagus ya Normal Gak ada masalah sama sekali Jadi dia Kondisinya juga baik Kita bisa lihat Aktif juga Ini yang tadinya Om David sangat Concern ya Sangat prihatin sama dia nih Si baby yang kecil sekali Kalau saudaranya sih Baik-baik aja Gak ada masalah ya Normal Tuh Nah kalau si kecil ini Ya mudah-mudahan Dia bisa terus survive ya Bisa terus bertahan hidup ya Tuh Dia jalan-jalan juga Kita lihat Iya Halo 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 Hai Halo Tolong doain ya teman-teman Supaya Kondisinya tetap Baik Tetap prima ya Walaupun kecil Walaupun kecil Bisa lihat videonya Sebelumnya teman-teman Ini sangat kecil ya Dibandingin Saudara-saudaranya juga Yang lain Ya sekarang itu sekitar 4 cm Tolong doain Supaya dia bisa survive Makannya tambah rakus Tambah banyak Jadi Ya bisa Bertahan hidup lah Gitu Kalau dibandingin sama saudaranya Saudaranya lebih gede ya Aman Makannya juga udah bagus Seperti itu teman-teman Jadi Karena permintaan Dari beberapa teman-teman Yang minta tolong di update Si twin ya Si sul kata kembarnya Om David Ya Om David udah update Kondisi mereka Baik-baik ya Yang minta tolong didoain Yang ini Yang lebih kecil ya Tuh Nah ini Om David sedikit Concern sama makannya ya Seperti yang tadi Udah Om David jelasin Tapi kondisinya sih Saat ini sih Baik-baik aja ya Tuh Sehat-sehat aja Mudah-mudahan bisa Terus-terus sehat Gitu Nanti kalau semakin besar Nanti Om David update lagi ya Ini kan baru sekitar Berapa Berapa sebulan kali ya Sebulan setengah ya Atau belum nyampe ya Jadi nanti Kedepannya Om David update lagi ya Sip Buat yang udah nanyain Yang udah concern sama si kembar Yang waktu itu kita Pisahkan ya Melalui operasi pemisahan Ya kondisinya baik-baik aja Sama seperti sul kata-sul kata normal lainnya Yang Om David punya ya Karena memang Yang mereka sul kata normal biasa Kemudian Hanya perbedaannya Lahir dari Satu telor aja Satu telor ternyata Isinya dua embryo Dan dua-duanya jadi Kuya-kuya Jadi kura-kura Baby lucu ini Oke sip ya Sudah itu aja Thank you teman-teman Udah ngikutin channelnya Om David Buat yang belum subscribe Jangan lupa tolong di subscribe Di like Di share juga di komen Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa